Oke halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Lumetera yang mana sekarang game ini tuh udah rilis di Playstore ya dan juga kebetulan game ini tuh juga bisa kalian mainkan di PC, iOS, dan juga Android guys jadi intinya gamenya udah support dengan cross platform ya dan untuk masuk ke dalam game ini juga udah otomatis jadi kalau misalnya kalian install gamenya, itu kalian gak perlu login-login lagi guys jadi tinggal mulai game aja dan kalau gue liat sedikit screenshotnya jadi yang bikin gue tertarik buat main game ini itu selain karena mapnya open world yang kata gue itu kayak mirip jiplakan Genshin gitu kan tapi anehnya untuk map yang sebagus itu karakternya malah gepeng coy pasti kalian bakalan penasaran kan? oke langsung aja kita mulai gamenya kayak gimana nah sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya dan ini tuh kita bisa buat customize karakter kita guys dan tadi tuh sorry kalau misalnya gue bilang kalau game ini tuh gak butuh login ternyata pas gue udah masuk itu kita harus menggunakan akun Google guys tapi masih gampang sih ya jadi kayak seperti biasa kan gue sering main game-game kayak game-game Cina gitu kan jadi sekarang tuh kebetulan udah global coy dan ini kita bisa milih gaya rambutnya gaya rambutnya mungkin gue bakalan pilih yang ini aja terus untuk matanya kita juga bisa ganti dong bentukannya lucu-lucu banget ya oke mungkin gue bakalan pilih yang kayak gini aja untuk alisnya jangan sangat-sangar banget lah ya sangar semua sayangnya ya oke gini aja terus untuk celananya disini gue bakalan pakai celana yang ini dan untuk warna kulitnya gue bakalan pakai ini biar kayak globulin dan seperti biasa untuk nicknya gue bakalan pakai DGID langsung kita mulai aja nah disini gue udah masuk ke dalam gamenya guys seperti ini kira-kira dan seperti yang gue bilang tadi kalau kalian lihat ini mapnya udah kayak Genshin kan nah seperti yang bisa kalian lihat kayak gitu mapnya itu open world udah kayak Genshin guys tapi entah kenapa karakternya gepeng gini guys aneh ya padahal sistemnya pun kayak UI-nya dan juga yang lain-lainnya udah kayak mirip Genshin atau ini ya atau apa tuh namanya lupa juga gue kayak Zelda gitu tapi entah kenapa ini tuh gepeng coy karakternya karakternya 2D ya padahal mapnya detail banget coy seperti yang bisa kalian lihat disini kayak desain pohonnya rumput-rumputnya udah kayak di Genshin banget ya udah kayak jiplakan Genshin banget guys dan gue bakalan ke depan situ dan sekarang kita kayaknya bisa ketemu player lain disini ini tuh GM kah? GM beneran atau apa nih? aduh gue nge-lag barusan berarti ini tuh game MMORPG kah? kita kayak bisa ketemu player lain gini guys halo wah ini bertarungnya kayak gigi banget ya dan kita disini susurung ngapain nih? oh iya disini tuh ada fitur chat juga ya bentar jadi disini tuh juga ada fitur chat yang mana belum ada juga dan untuk modelan chatnya pun ini kayak Genshin banget guys tapi bedanya disini tuh kita bisa kayak obrolan dunia cuman obrolan dunianya itu masih belum ada mungkin karena masih sepi gitu dan kita disini susurung ngapain nih? oh di map gue kayak ada tanda tanya gitu mungkin kita harus kesana dulu kali ya dan ini tuh grafiknya detail banget guys journey banget sumpah wih bisa ketemu player lain juga dong ini kalo yang main Rami GG parah sih berarti ini tuh udah kayak Genshin versi multiplayernya ya oke disini gue bakalan coba buat dialog dulu oh iya game ini tuh udah super bahasa Indonesia ya guys keren sih dan ini kita disuruh buat beginian oke dan kita lawannya juga Helichur dong kita ikutin dulu tutorialnya dan kita disini disuruh buat membunuh Big Dryad yang besar ya dan itu lokasinya dimana? kalo gue lompat kesini bisa gak ya? wih bisa dong aduh ngelag guys ini gue main versi PC-nya ya oke disini kita disuruh buat ngecil beginian dan ini tuh sakit banget buset ini gue gak dikasih senjata apa ya? oke udah kelar dan kita bisa manjat kah? wah gak bisa manjat guys sayang banget ya dan itu mapnya seperti yang kalian lihat detail banget sumpah wah gg sih cuman ya seperti yang kalian tau gak bakalan terlalu luas-luas juga ya cuman ini tuh menarik banget sih ini juga ada player lain lagi oke kita coba buat dialog sama dia dulu ada atas oke sekarang kita mendapatkan senjata guys kita ikutin lagi misinya oke ini apaan nih? mengalahkan Big Dryad kemudian kita disuruh buat melihat sekitar koordinat peta oke disini gue bakalan coba ke quest pertama dulu yang depan situ kebetulan itu yang paling dekat ya oke oke btw ini kalo misalnya gue lompat-lompat gini gak mati ya keren sih ini kah oke gak ada skillnya ternyata guys gue penasaran sama skillnya sih oke tinggal 4 lagi kita hajar semua oh btw disini tuh untuk hpnya udah regen otomatis ya oke sekarang tinggal sisa 1 lagi wah buset gue dibawain apaan nih untuk playernya juga lumayan rame sih oke sekarang kita bakalan ke depan situ ya intinya untuk kalian yang mungkin pengen genshin versi multipliernya atau yang versi MMO-nya ini tuh worth it buat dicoba sih dan wow ada armornya kah lumayan rame guys ternyata yang main dan ini tuh mungkin kayak semacam kotanya gitu btw ini gak bisa ngedash ya jadi cuman bisa lari kayak gini doang dan sekarang kita disuruh ngapain nih ke depan tanda tanya situ kah untuk mapnya luas banget ya aduh kelewat dong oke NPCnya gak ada buset NPCnya tanda depan situ NPCnya depan sini dong kita disuruh buat serakan ini kah kalahkan bigdryard btw ini kita disuruh ngapain nih dan ini menyerakan bambu bambu yang mana jauh kah oh ya tadi kita disuruh buat ngekill beginian tapi gue bakalan jalan-jalan ke depan situ dulu jadi kita sekalian liat mapnya ya dan ini tuh ada beberapa yang bisa kita tambang sih Genshin kalau misalnya bisa multiplier bakalan kayak gini juga penampakannya mungkin kali ya dan ini gue gak tau guys kalau misalnya gamenya itu kayak ngeheng gitu mungkin karena gamenya juga yang belum optimal kalau di PC gue gak ada masalah sih harusnya ya kita bakalan pergi ngumpulin bambu dulu dan itu tuh ada pantung oke sumpah ini seru banget sih kalian wajib banget coba sih guys dan ini ntar disuruh ngapain bentar guys gue liat dulu misinya misinya mana dan ini tuh ada beberapa atribut kita juga ya atributnya seperti ini keren sih dan kita juga bisa beli-beli di shopnya ada marketplace-nya juga oh ini NFT kah kayak bisa track gitu guys oke menarik dan ini gue cara liat misinya gimana oke ini dia serahkan 10 bambu temukan Quincy untuk menyelesaikan tugas ini kadang-kadang seseorang mungkin melihatnya di dekat kota jadi anda bisa pergi dan mencarinya kalau ini dan kalau ini BTW ini cara nyerahinnya gimana nih ini udah level 3 dong BTW kita bisa nyebrang gak ya sayangnya disini kita gak bisa lompat ya guys bisa cuman kayak ngedash gitu seperti ini udah player lain disitu ini ayam bisa kita pukulin gak ya aneh ya padahal mapnya bagus gini tapi karakternya pada 2 dimensi coy unik banget sih ini tadi bukannya gue udah laporin kesini ya oke ternyata misinya harus dipilih juga dialognya dan ini kita dikasih semacam potion gitu dan ya disini gue bakal lanjut dikit lagi kali ya tiba-tiba kita bisa main dikit lagi tapi gue udah recording sekitar 14 menitan juga sih kita bakalan coba buat gebuk-gebuk monster lagi kalau gitu oh iya gue ngelupa ngambil misi coy jadi ini tuh misi utamanya ya gue penasaran sih kira-kira dapet armornya itu dari mana aja dan ini tuh skill kita kah oke dan meningkatkan node trampling menjadi level 1 caranya gimana ini kan dan kalau kalian lihat disini tuh untuk skillnya tuh lumayan banyak ya ada skill buat life-nya kemudian ada buat menyerang seperti ini tapi ini cara apanya gimana wih skillnya banyak banget dong GG sih yaudah guys mungkin sampai disini dulu aja untuk gameplay game kita kali ini dan seperti biasa untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye